oke guys ini pemandangan ke lokasi rumah pohon aku yang baru yang kemarin baru jadi sih tuh sumpah ini keren banget ini sih aku lewat tempat yang bukan lewat tempat sih lewat jalan yang baru karena jalan disana sumpah ini keren banget sekeliling aku wow sumpah ini bener-bener keren loh mantap dan lokasi rumah pohon itu di gudung itu tuh jadi masih jauh tuh keren banget sumpah demi apa sih ini pemandangan jadi begini oke guys aku nemu buah ini tapi ini gak tau buah apa bentuknya bikin pikiran jadi ambigo banget buah apa coba ini namanya burung apa itu ah gak keliatan pokoknya ini pohonnya nah ini buahnya apa coba ini gak tau ah oke pokoknya kita sekarang udah sampe dan aku bakalan ngambil buah durian muda dulu untuk makan siang jadi durian mudanya itu aku masak oke guys jadi aku baru sampe tempat lokasi duriannya yang kemarin ada di video sebelumnya juga dan ini aku udah izin ya tapi gak aku record karena bapaknya gak mau di video katanya malu jadi ini sama aja nih aliran sungai yang rumah pohon aku itu rumah pohon aku itu sebelah sananya masih jauh lagi kok ini alirannya sama tapi gak ada ikannya yang kemarin request untuk untuk ngambil ikan itu sungainya atau kalinya gak ada ikannya dan sekarang kita ngambil duriannya dulu kita ngambil sesukupnya aja tuh karena itu duriannya udah mau habis tetap terus ikutin videonya oke oke sebelumnya aku mau minta pendapat kalian dulu gimana kalau misalkan aku kapan-kapan ngadain solo camping di lokasi ini tempatnya sih bagus tapi ini salah satu perkebunan warga sih ini dua pohon ini bisa dijadiin hamok dan disitu bisa dijadiin tenda dunia kalau pake hamok sama terseset juga bisa dan kayunya banyak banget disini soalnya tuh bahan bakar kayu untuk makanan sih banyak banyak pohon pisang entah gimana tuh menurut kalian kalau misalkan setuju tulis di kolom komentar dan ntar aku bikinin video solo campingnya kalau misalkan gak setuju ya gak tau deh oke guys jadi di bawah pohon duriannya ini aku nemu bibit ih ngeblur nemu bibit durian dan dia udah bertunas gitu emang durian tuh kalau pesakan untuk sampai ke berbuah itu lama banget sih sekitar 5 tahun lebih gitu lah tapi gak apa-apa ini lumayan untuk kita tanam-tanam di sebelah rumah pohon ini oke guys jadi aku baru sampai di rumah pohonnya dan sekarang udah jam 12.00 gitu deh tadi jalannya makin jauh soalnya muter jadi nyampe kesininya kesiangan dan aku belum sarapan dari rumah jadi nyampe sini aku mau buru-buru masak dulu habis itu kita beresin halamannya habis itu apa lagi ya gak tau deh pokoknya tetap terus ikutin video gadis petualang bye-bye selamat menikmati 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 Ternyata durian yang aku ambil tadi itu udah mateng Dia cuma kayak tinggal di Imbu Apa sih? Apa sih bahasa lainnya ya? Dibronsung Bukan juga Apa ya? Dikardit Pokoknya tinggal di Ditaruh aja gitu Ntar matang-mati Di pagi cuma 2 hari Ini berhubung duriannya masih muntah Jadi gak pasti susah Makanya terasa keren Kalau duriannya matang masih bisa Kecing banget ya? Sampai berpura git selamat menikmati 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 selamat menikmati